Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, melalui video pembelajaran ini Kita akan belajar tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal Yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 9 Vokal solo atau tunggal adalah penampilan bernyanyi secara perorangan dengan diirimi musik atau tanpa musik Dapat perbedaan mendasar terhadap materi vokal dari dua orang yang berbeda Hal ini tampak pada yang pertama, warna suara atau timbre Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda Serta yang kedua, wilayah nada Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda Sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki Juga upaya seseorang itu dalam memulai teknik vokalnya Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak yaitu Yang pertama, suara anak-anak tinggi Wilayah nadanya C1-F1 Serta suara anak-anak rendah Wilayah nadanya A-B2 Batas wilayah nada yang dimiliki wanita yaitu Yang pertama, sopran Yang merupakan suara tinggi wanita Wilayah nadanya C1-A2 Yang kedua, mezzo sopran Suara sedang wanita Wilayah nadanya A-F2 Serta alto Yang merupakan suara rendah wanita Wilayah nadanya F-D2 Batas wilayah nada yang dimiliki pria yaitu Yang pertama, tenor Merupakan suara tinggi pria Wilayah nadanya C-A2 Dua, bariton Suara sedang pria Wilayah nadanya A-F1 Serta bass Suara rendah pria Wilayah nadanya F-D1 Teknik vokal adalah Cara memproduksi suara yang baik dan benar Sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdung, dan nyaring Unsur-unsur teknik vokal meliputi Satu, artikulasi Yaitu, cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar Seperti ditunjukkan pada gambar Yang kedua, pernafasan Yaitu, usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya Kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan Yang ketiga, phrase sharing Yaitu, aturan penggalan kalimat yang baik dan benar Sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku Yang keempat, intonasi Yaitu, tinggi rendahnya nada yang harus dicangkau secara tepat Yang kelima, resonansi Yaitu, usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut berketar di sekitar mulut Atau, menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar lebih keras pada saat dikeluarkan Resonansi dibagi menjadi empat Yaitu, yang pertama, resonansi dada Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada Digunakan untuk nada-nada yang rendah Pada umumnya, dibawakan oleh penyanyi yang tergolong dengan kelompok alto atau bas Yang kedua, resonansi mulut Digunakan untuk nada-nada standar atau nada-nada tengah Resonansi ini dapat membuat suara kita tidak kasar Yang ketiga, resonansi hidung Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah sekitar hidung Yaitu, meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi Yang akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus Serta yang keempat, resonansi kepala Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala Biasanya, digunakan untuk menghasilkan nada-nada yang tinggi halus Selanjutnya, unsur teknik vokal yang ke-6 Yaitu, vibrato Vibrato adalah usaha untuk memperindah suara Dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur Biasanya, diterapkan di akhir sebuah sair lagu Tetapi, hal ini tidak semua sair lagu menggunakan vibrato Serta yang ke-7 Improvisasi Yaitu, usaha untuk memperindah dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional Tanpa merubah melodi pokoknya Variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu Yaitu, yang pertama, ritmis Perubahan dalam irama lagu Misalnya, lagu yang diciptakan dalam irama pok divariasikan Dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangrut Yang kedua, melodis Biasanya, berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan Serta yang ketiga, dinamika Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu Sesuai dengan kesan yang disampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh